Apa kabar, salam nasib baik Apa kabar, salam nasib baik Apa kabar, salam nasib baik Sahabat nasib baik dimanapun berada Kembali lagi berjumpa dengan saya Surya Pratnya Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa Yaitu Membeli emas batangan 25 gram Hanya dengan merubah mindset kita Bagaimana caranya? Setelah yang berikutnya Sahabat nasib baik dimanapun Anda berada Apabila Anda hari ini sedang mengalami kesusahan ekonomi Rezeki Anda tidak lancar Kerja siang malam tapi masih juga keuangan Anda seperti ini Kemudian Anda mulai menyalahkan diri Anda sendiri Dan kemudian muncul pikiran-pikiran negatif Emosi-emosi negatif, kemarahan, kebencian, dan seterusnya Maka sesungguhnya Anda sudah berjodoh di channel saya ini Mudah-mudahan dengan Anda menonton channel saya ini Anda akan menjadi orang yang lebih positif Dan kemudian rezeki Anda lancar Dan yang paling penting hidup Anda akan bahagia Oleh karena itu, mulai hari yang seterusnya Jangan lupa klik subscribe channel ini Kemudian Anda tekan tombol loncengnya Dan share, share, sharekan ke seluruh penjuru dunia Dengan demikian Anda akan berpahala Dan astungkare, saya doakan rezeki Anda akan semakin lancar Baik sahabat, nasib baik dimanapun berada Video-video saya yang ada di channel ini semua Berasal dari pengalaman-pengalaman pribadi saya Kemudian saya sharekan langsung kepada Bapak Ibu semua Jadi mudah-mudahan Anak experience is the best of teacher Pengalaman ala guru terbaik Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat kita semua Bapak Ibu Bapak Ibu Sebelum kita membahas tentang bagaimana membeli emas batangan 25 gram Dengan cara merubah mindset Maka lebih dulu kita harus tahu Apa itu mindset Jadi mind itu adalah pikiran Set itu adalah settingan Jadi bagaimana kita menyeting pikiran kita Sehingga kita bisa menarik apapun yang kita inginkan Mendapatkan apapun yang kita cita-citakan Memperoleh apapun yang menjadi impian kita Karena the power of thinking Kekuatan berpikir itu memang kekuatan yang luar biasa Tetapi kalau kita gunakan untuk hal-hal negatif Maka hasilnya negatif Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal positif Maka hasilnya pun menjadi positif Yang pertama begini Pola pikir, mindset Itu adalah merupakan perilaku, sikap yang kita bangun melalui pikiran kita Sehingga kita akan menjadi apa yang kita pikirkan Jadi polanya yang kita buat sendiri Sistemnya kita buat sendiri Jadi ketika pola dan sistemnya salah Maka hasilnya pun akan salah Ketika pola pikir kita, mindset kita bagus Maka hasilnya pun bagus Sama seperti saya dulu Saya dulu, mengapa susah saya mengumpulkan uang? Mengapa saya susah sekali menabung uang? Karena saya salah mindset pada waktu itu Kenapa? Karena saya menganggap uang itu adalah sumber kejahatan Uang itu menyebabkan saya sombong Uang itu membuat saya angkuh Uang itu membuat saya itu menjadi orang yang penuh dengan dosa Uang itu membuat saya menjadi sesat dan seterusnya Karena pikiran saya, mindset saya menganggap uang itu negatif semua Maka saya susah sekali mengumpulkan uang Oleh karena itu saya merubah sekarang Caranya adalah Saya tidak lagi mengumpulkan uang Tetapi saya mengumpulkan dalam bentuk yang lain Nah setelah saya pelajari Setelah saya baca, riset dan tanyakan pada guru-guru yang sudah sukses Akhirnya saya menemukan formula Yaitu mengganti mengumpulkan uang dengan mengumpulkan emas batangan Dan oleh karena itu Dengan saya membuat pola sistem yang baru dan mindset yang baru Maka saya ciptakan pikiran saya adalah mengumpulkan emas batangan setiap bulan Jadi sebulan minimal 25 gram Itu sudah saya setting Minimal saya bisa mengumpulkan emas batangan 25 gram Oleh karena itu Saya mulai sekarang Dapat uang Dapat uang 300 ribu Dapat uang 200 ribu Saya kumpulkan Kemudian dapat uang lagi Dari hasil ceramah Kemudian dapat uang lagi Dari jual produk Dapat gaji Dapat potongan Dapat tunjangan Saya potong-potong Kemudian saya kumpul-kumpul Dan apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa Begitu saya merubah pola berpikir saya Begitu saya merubah mindset saya Saya sudah mampu membeli emas batangan Yaitu 25 gram Ya adalah 25 gram Dalam waktu kurang dari 1 bulan Jadi kurang dari 1 bulan Saya sudah mampu membeli 25 gram Sekarang 1 gram 700 ribu 25 gram Ya kurang lebih 17 juta sekian Jadi Dengan saya mengubah mindset saya ini Saya akhirnya memiliki emas batangan Kalau dulu Mindset saya adalah uang-uang-uang Akhirnya belum sampai 1 bulan Uang saya sudah habis semua Entah pakai beli ini Pakai beli itu Beli pakai ini Pakai beli itu Boros dan seterusnya Karena apa? Karena salah berpikir Ya Oleh karena itu Mudah-mudahan Ini akan menjadi inspirasi Buat Anda semua Dan mudah-mudahan Dan pada video berikutnya Saya akan lebih mendalam lagi Membicarakan tentang Bagaimana tentang mindset Sehingga kita mampu Menciptakan sesuatu Dengan pikiran kita sendiri Hanya itu yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan menjadi inspirasi Apabila mindset Anda ini Sama dengan saya Yaitu mengap uang itu Semuanya adalah sumber kejahatan Adalah sesat Berudahan dosa Maka mulai hari ini Ubahlah pola berpikir Anda Dengan demikian Anda akan menjadi Apapun yang Anda inginkan Apapun yang Anda cita-citakan Semoga Anda mampu Untuk merubah mindset itu Jangan lupa Klik subscribe Dan tekan tombol loncengnya Dan Jangan lupa sharekan Mudah-mudahan video ini Menjadi inspirasi Buat Anda semua Bye-bye